Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman, untuk pelatih juga. Hari ini kita senang sekali, kita punya tamu yang sangat kenal di Indonesia. Kita punya tamu Coach Indra Safri, Direktur Teknik PSSI. Terima kasih Coach Indra bisa punya waktu untuk kita. Sama-sama, terima kasih. Salam untuk teman-teman, pelatih semua. Kita tidak ada lama-lama. Saya sendiri kan sekarang punya challenge 30 hari. Setiap hari saya akan berwawancara satu pelatih dengan agak teknik dari pelatih ke pelatih. Dan kita sekarang, yang pertama Coach Indra kan sudah punya sekarang lisensi AFC Pro. Dan betulnya sama-sama kita satu tahun bersama-sama di kursus ini. Untuk Coach Indra di AFC Pro, apa paling menharga pelajar di kursus yang AFC Pro itu? Ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan Wauf. Bisa di sini kita mungkin sharing atau berbagi pengalaman. Dan juga terima kasih untuk teman-teman pelatih di seluruh Indonesia. Kita memang harus berinovasi dengan situasi pandemi yang seperti ini. Dan apa yang dilakukan teman saya, Wauf, adalah betul-betul sangat menginspirasi mungkin nanti untuk teman-teman pelatih lainnya juga. Pertanyaan Wauf tadi, tentu Wauf bisa jawab juga sendiri. Karena kita sama-sama mengikuti kursus lisensi AFC Pro. Tetapi sebelum saya menjawab yang lisensi AFC Pro, kita kan sebelum menuju AFC Pro itu kan kita mulai dari lisensi yang paling bawah. Lisensi C, lisensi B, lisensi A, dan terakhir lisensi AFC Pro. Saya melihat, Wauf, di antara tahapan-tahapan itu, itu saya pikir sangat berkisenambungan. Jadi apa yang kita dapat di C, dipertajam di B, dipertajam lagi di A. Di A Pro ini, ya itu tadi, apa yang kita dapati dalam satu tahun, banyak hal-hal yang memang baru untuk kita. Terutama di mana kita melihat ketajaman kita dalam menganalisa pertandingan. Dan setelah itu, bagaimana kita mengimplementasikan untuk tim kita. Bagaimana latihan-latihan yang akan kita lakukan di tim kita sendiri. Dan tentu seperti yang Wauf juga rasakan, dan pertemanan kita selama satu tahun itu di 20 orang Indonesia, itu tidak hanya nilai-nilai kursus yang kita dapat, tetapi kita juga bisa saling berbagi. Mungkin itu, Wauf, sementara yang bisa saya sampaikan. Artinya yang proses di AFC Pro untuk belajar analitik lawan, analitik tim kita sendiri, implementasi, evaluasi, define problem, dan nanti implementasi, desain latihan untuk tim kita itu sangat berharga. Sangat berharga, ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Coach Indra, mungkin bisa kasih masukan atau opininya, apa tiga hal yang paling penting untuk ada pelatih bisa jadi sukses? Ya, satu niat ya. Bismillahnya, kalau bagi saya muslim, bismillahnya harus benar. Saya juga muslim. Ya, non-muslim tentu punya niat. Karena dari niat itu, kita berangkat. Yang kedua, ya tentu tadi, kalau kita ingin menjadi pelatih, yaitu tadi pertama, secara aministrasi, kita harus ikut kursus C, B, A, dan APRO untuk menuju ke top levelnya kepelatihan. Tetapi, itu hanya referensi untuk kita, stempel untuk kita, tetapi jauh yang lebih penting adalah mau bekerja untuk sepak bola. Kalau kita memang profesinya pelatih, kita punya basic pelatih, yang sudah punya niat jadi pelatih, kita memang harus berlatih. Dan, jangan lupa, mau jadi apapun kita, harus melalui proses. Dan kadangkala proses itu dinamikanya luar biasa. Ada kegagalan, ada keberhasilan, dan itu untuk menuju kita menjadi pelatih yang sukses, itu bukan waktu yang pendek. Ini contoh, mohon maaf, saya pribadi dimulai dari melatih SB di Padang dulu. Melatih Klub Kecil di Padang. Melatih PSSP Padang. Terus, 2011 melatih usia 16, usia 17, lanjut, usia 18, usia 19, usia 20, usia 22, dan usia 23. Prosesnya sangat panjang. Dan dinamikanya sangat beragam. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kita jadikan untuk evaluasi diri, untuk kita bisa menjadi pelatih yang hari ke hari lebih baik. Bagus. Terima kasih, Coach Indra, untuk sharing. Memang proses pelatih agak lama, jangan pikir langsung dari atas. Mulainya kan ada proses ini untuk coaches-coaches harus nerti. Terima kasih, Coach Indra. Saya mau bertanya, Coach Indra kan juga bisa bilang salah satu spesialis untuk pemain muda. Dulu waktu U19 masih banyak scouting, belum ada pemain. Banyak juga pernah jalankan blusikan-blusikan ya? Blusikan ya? Blusikan. Blusikan. Mau tanya untuk teman-teman kita atau coaches muda itu, apa waktu itu cari bakat, cari pemain? Apa jadi kriteria yang Coach Indra lihat? Atau apa kita harus perhatikan ke pemain yang kita mau pilih atau kita mau scouting? Ya. Saya mau mengawali dengan cara saya mencari pemain dulu blusikan. Saya sampaikan saat ini. Itu adalah cara yang salah. Kenapa cara yang salah? Karena saat itu sistem tidak ada. Kompetisi usia muda kita, yang seperti sekarang yang dibuat oleh PSSI, ada Surat Tinkap, ada EPA. Idealnya mencari pemain itu adalah lewat kompetisi. Karena kalau lewat blusikan seperti yang saya lakukan di 2011 sampai 2013, itu errornya itu banyak. Karena kita melihat dalam jumlah banyak dengan waktu yang pendek sehari dua hari. Tetapi kalau kompetisi, kita akan melihat kemampuan si pemain dari pertandingan ke pertandingan. Dan itu jauh lebih valid. Tetapi saat itu, saya harus melakukan itu. Karena terobosan, harus saya lakukan. Saya harus mencari pemain. Karena saat di 2011, saya sampaikan ke teman-teman, itu pemain tim nasional, itu hanya berkisar DKI dan sekitarnya waktu itu. Dan saya roba pola itu, dan saya berlusukan. Tetapi sekarang tidak perlu lagi berlusukan, karena ada kompetisi. Apa kriteria? Hampir semua pelatih di dunia, empat kriteria yang harus diapunui oleh seorang pemain yang harus kita deteksi kemampuannya dia. Satu, skill sepak bolanya. Yang kedua, kemampuan taktikal dan kecerdasan sepak bolanya. Yang ketiga, kemampuan fisiknya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, mental mereka. Jadi empat itu menjadi komponen. Dan sekarang itu bisa terukur semua. Bisa ada ilmunya, ilmu-ilmu pendukung dari kita sebagai pelatih sepak bola. Dan saya tambahkan, kalau kita ingin sukses menjadi pelatih sepak bola, tidak hanya mengetahui bagaimana membuat latihan. Tidak hanya mengetahui bagaimana membuat latihan fisik, latihan teknik, lain sebagainya. Tapi ilmu-ilmu pendukung lainnya harus kita pelajari. Itu sangat penting. Sport sains menjadi kunci kita untuk sukses. Karena tidak bisa lagi kita melatih pemain, mengembangkan pemain secara konvensional. Terima kasih. Luar biasa, Coach Indra. Ini pasti memanfaat untuk pelatih yang masukkan ini. Luar biasa. Dan memang dulu lebih sulit pada sekarang. Yang pelatih sekarang lebih gampang sedikit. Ada EPAP, ada kompetisi. Lebih gampang sekarang. Oke. Coach, apakah menurut Coach Indra, Vilanesia masih bagus atau relevan di tahun 2021? Bagaimana? Ini menarik. Vilanesia ini sudah kita sepakati. Dan saya sebenarnya, mohon maaf, sudah bagian dari pelaku Vilanesia yang saya mulai rancang waktu itu dari tahun 2011 dan puncaknya Tinasional U19 di tahun 2013 yang juara di Sidoarjo dan mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Dan saya sebenarnya sudah memerankan melakukan permainan secara Vilanesia. Tapi saat itu belum ada namanya. Bahkan orang mau menamakan Tiki Takala, tetapi saya tidak. Tapi akhirnya dibilang PPPA. Pendek-pendek panjang. Rupanya, apa yang saya pelajari di Vilanesia, oh saya sudah lakukan sebenarnya di saat itu. Kenapa secara bermain begitu atau sekarang yang kita namakan Vilanesia yang paling cocok, satu, untuk menentukan filosofi, tentu tidak terlepas dari kultur sepak bola Indonesia. Termasuk postur, karakter, skill, kemampuan. Kita tidak bisa berkiblat dengan Eropa. Kita tidak bisa berkiblat dengan negara-negara lain. Karena sepak bola itu harus dimainkan oleh orang Indonesia. Berarti cara bermainnya, cara bermain yang paling disukai oleh anak-anak Indonesia. Dan saya sudah coba akan itu tidak kalah bersaing dengan cara-cara bermain yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar. Baik itu saya pernah bermain dengan tim Eropa, Amerika Latin, Brazil, Ceko, Skotland, dan lain sebagainya. Kita bisa bersaing. Tetapi, namanya filosofi yang turunannya adalah kurikulum, perlu kita sempurnakan, perlu kita upgrade. Inilah nanti teman-teman pelatih, suatu saat kita berdiskusi lagi untuk membicarakan filosofi kita ini. Sabar ikut. Terima kasih. Kan memang Vilanesia yang masih di update-update terus dan dengan instrukturnya dan juga mungkin nanti ada pelatih-pelatih muda misalnya tahun ini atau tahun depan lagi ada coaching conference dari PSC. Mungkin bisa hadir. Di sana bisa bicara, bisa kasih masukan. Tidak ada masalah. Kita di PSC pasti buka kuping untuk bisa dengar. Oke, Coach Indra bagi masalah element mental untuk pemain sangat penting. Kan kita pasti pikir ini. Apa caranya Coach Indra untuk mengangkat mental dari pemain, terutama pemain muda atau pemain remaja? Kalau bicara mental itu kan kita bicara karakter yang harus kita bangun. Karakter itu, sesuai yang kita pelajari, itu kan dibagi dua. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Karakter kinerja itu apa contohnya? Bagaimana pemain harus bekerja keras, ingin menjadi yang terbaik, selalu punya mental menang, respect, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu karakter, yaitu karakter moral, yang juga harus kita bangun. Bagaimana berempati ke lawan, berempati ke teman sendiri, bagaimana cara menjalin hubungan baik antara manusia dengan penciptanya, dan lain sebagainya. Kalau kombinasi ini terpadu, nanti problem-problem di dalam pertandingan, di dalam latihan, dan bahkan di dalam kehidupan, itu respon kita akan tepat. Kita tidak akan pantang menyerah, dan kita akan selalu semangat menolak menyerah. Bagus, Coach Indra. Terima kasih banyak, luar biasa. Pertanyaan lanjut, mau tanya sama Coach Indra, formasi favorit apa, dan kenapa formasi ini jadi favorit? Sebenarnya pelatih, tidak ada satupun formasi yang dia harus favoritkan. Karena formasi tergantung pemain. Tetapi karena sumber pemain, winger-winger di Indonesia banyak sekali. Karena saya orang kampung, mungkin sekarang kalau kita jalan ke kampung-kampung, kalau tidak ada kenal luar, kiri, luar, itu tidak jadi orang main bola. Dan ternyata memang winger-winger kita bagus-bagus. Kalau winger-winger kita bagus-bagus, kenapa kita eliminir potensi itu? Oleh sebab itu, hampir setiap pertandingan, setiap event, dan setiap saya membangun tim, saya lebih banyak memakai formasi 4-3-3, formasi awal, dan segala perkembangannya. Kenapa? Belajarnya lebih gampang. Yang kedua, jarak antar pemain itu dekat, dan itu yang menjadi alasan saya, dan saya sudah buktikan, dan bisa dilakoni oleh anak-anak kita. Ya, luar biasa. Memang di Indonesia banyak winger, bagus-bagus, cepat-cepat, kuat di dalam satu salawan, satu attacking yang bagus ya. Kenapa kita tidak pakai formasi yang ini? Oke, terima kasih, Coach Indra. Pertanyaan lanjut. Pelatih tim Neskorea sekarang, Shin Taeyong, dia pegang 2 atau 3 tim sekaligus, tim senior, tim 2-3, tim U-19, dia juga mungkin di sana. Itu cara memang efektif atau tidak, menurut Coach Indra? Ya, sekarang saya harus sampaikan dulu. Itu keputusan dari organisasi. Saya belum ada di dalam waktu itu. Saya belum jabatan saya sebagai direktur teknik, dan saya masih menjabat sebagai pelatih pelatih setelah SIGIM. Dan setelah SIGIM, saya sempat menjadi membantu Shin Taeyong beberapa bulan. Menurut saya, dan berpengalaman ke negara-negara lain, memang ada yang memakai pelatih kepalanya atau manajer Coach-nya dari senior sampai ke tim junior, dia yang mengepalai. Tetapi ada juga negara-negara, senior sendiri, U-23 sendiri, atau U-19 sendiri, U-16 sendiri. Kita yang sendiri baru U-16, yaitu Coach Bima Sakti. Sedangkan, keputusan organisasi untuk prode ini, U-19 yang kita persiapkan ke Piala Dunia, akan dipegang oleh Coach Sintayong, dan U-22 dan U-23 juga akan dipegang oleh Coach Sintayong, yang akan mengikuti kualifikasi Piala FC, dan juga senior yang waktu terdekat akan mengikuti IFF Suzuki. Dan ini sudah diperankan hampir lebih kurang satu setengah tahun, dan sekarang posisi saya adalah di Departemen Teknik sebagai Direktur Teknik. Saya memastikan sekarang bagaimana roadmap yang diajukan oleh semua pelatih internasional, termasuk Sintayong, itu berjalan sesuai dengan roadmap yang dia bikin. Ini tugas saya sekarang. Yang lain dari itu, pemanggilan maaf pemain, pencoret dan pemain, itu semua adalah menjadi tanggung jawab pelatih. Dan itu, PSSI sangat mempercaya itu kepada pelatih. Terima kasih, Coach Indra. Pertanyaan langsung sebetulnya semacam skenario, soalnya kita dari pelatih ke pelatih, saya mau kasih skenario nomor satu, dan mungkin Coach Indra bisa kasih solusi, opini, dengan skenario ini. Kita minggu depan lawan tim, yang dia punya dua striker yang sangat cepat. kita sebagai pelatih, bagaimana kita bisa strategi untuk atasi problem itu, yang lawan punya dua striker super cepat. Bagaimana kita harus main? Ya, ini seru. Ini sudah spesifik ya, ini ke taktikal. Kalau bicara taktikal, tentu dimulai dari bagaimana kita mendevelop para pemain kita yang kita rekrut, mulai dari individual taktika. Setelah itu selesai, baru grup taktika. Setelah itu selesai, baru tim taktika. Nah, sekarang kita akan berhadapan dengan pemain yang punya striker cepat. Kalau saya, mungkin para pelatih lain punya pandangan berbeda, punya argument berbeda, dan punya keputusan taktikal berbeda. Dan itulah yang mungkin akan membedakan nanti hasil. Ini untuk para pelatih nanti kalau sudah sampai di level-level A akan belajar nanti. Kita tidak sebagai pelatih kepala, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya butuh banyak informasi terutama sesuai dengan pertanyaan dari Coach Wolgang tadi mengenai yang dua striker itu. cepatnya yang cepat yang bagaimana. Terus, apakah dia itu pemain yang pintar atau tidak pintar, atau hanya sekedar cepat. Informasi-informasi itu semua harus dikumpulkan melalui orang kita yang namanya yang menganalisa pertandingan-pertandingan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari orang yang cocok untuk dia di tim kita menghadapinya. Ini kuncinya. Jadi, lawan dan setelah itu kita analisa tim kita. Tadi, grupnya ini dua centerback dengan siapa yang cocok untuk menangani dua striker yang yang cocok. Sedetail itu kita harus pelajarin. Terus, kita juga dia kalau cepat, berarti kan dia butuh ruang untuk mempergunakan kelebihannya itu. Bermacam mungkin keputusan yang bisa dilakukan. Bisa kita mundur di karis pertahanan kita supaya ruangan lebih sempit. Ya kan? Karena apalagi kalau dua striker itu cepatnya orang tinggi. Dia tinggi cepat. Tapi kalau dua striker ini cepatnya cepat-cepat orang pendek, dia pun bisa lewat di ruang-ruang kecil. Ini pernah di amini oleh Direktur Tekniknya Viva Eisenweger, di Piala Eropa, di sepertiga lapangan lawan yang punya kelebihan yang nampak bisa mencari solusi di sepertiga lapangan akhir itu, yaitu pemain-pemain yang pendek. Contoh di Inggris, Sterling, dan banyak pemain lain. Karena kalau kita ketemu dengan orang yang memainkan sudah compact defense, kita harus sirkulasi cepat, main melebar, tendangan jarak jauh, dan hancurkan lawan dengan individual. Nah ini mungkin. Jadi kalau saya ketemu, saya akan menunggu dia. Kalau saya kasih ruang, karena dia cepat, saya presur lebih tinggi, nah ini bahaya karena kita meninggalkan ruang. Ruang itu yang mungkin dia akan membuahkan untuk kelebihan dia tadi, yaitu kecepatan. Ini analisa sederhana. Ada banyak detail kita harus perhatian sebagai pelati, banyak masukan juga, tapi mungkin salah satu jangan kasih ruangan di bunggung kita untuk mereka bisa main ke sana. Itu pandangan saya sebagai pelati mungkin berbeda dengan teman-teman lain. Silahkan back experiment dan itu harus panduannya apa? Pengetahuan, pengelaman. Ini yang akan membedakan nanti. Oke, terima kasih Coach Indra. Ada lagi satu skenario lagi. Kita minggu depan lawan satu tim, dia punya dua center pack tinggi, satu agak gemuk sedikit, dua-duanya kaku dengan slow, bagaimana kita eksploitasi dua center pack ini? Ya, oke. Kita masuk di sub aja, di sub taktikal aja. Gak usah bicara tim taktikal. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kebalikan dari yang striker tadi, dia pelan, gemuk, saya pikir sirkulasi bolanya harus cepat, ball pass, itu mungkin salah satu grup taktikal yang harus dilakukan. Karena orang gemuk, ya kita tahu sendiri berbaliknya lambat, dan paling dia akan kuat di bola-bola atas. Mungkin itu, pendek saja. Terima kasih, Kocindra. Yang pertanyaan lanjut, mau tanya tiga pelatih favorit, Kocindra, dan kenapa pelatih itu jadi favorit? Bisa di Indonesia, bisa di luar, mungkin ada teman di Indonesia juga ada, atau pengalaman dulu yang pelatih sekarang sudah mungkin tidak aktif. Bagaimana tiga pelatih favorit, dan kenapa? Jadi, ini yang sering ditanyakan orang ke saya. Saya, kalau sesama manusia yang favorit, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini konteks sepak bola. konteks sepak bola kita perlu siapa sih yang cocok untuk filosofi kita yang akan kita jadikan referensi. Karena dia sukses. Karena dia pernah berbuat yang lebih tinggi dari kita. Saya terus terang, sekarang siapapun yang akan menjadi, ini saya bukan orangnya dulu, siapapun yang akan menjadi contoh menjadi pelatih Barcelona. Saya melihat Barcelona itu mempertahankan cara main yang sama dan itu wajib dilakukan oleh para pelatih yang datang. Saat Pep Gerdiola yang menangani waktu itu Barcelona, Pep menjadi tokoh dan saya juga mengikuti biografi, saya mengikuti potongan-potongan video dia, baik itu di ruangan ganti, baik itu di lapangan, itu menurut saya pelatih yang punya pengetahuan dan juga punya kemampuan psikologi untuk membangun tim yang hebat. Oke, bagus. Memang-memang itu salah satu pelatih yang luar biasa dan kita juga bisa belajar dari dia, ambil yang inspirasi dari mereka juga ya. Ya, itu kan baru satu, yang kedua World Gang, yang ketiga yang senior-senior lainnya. Boleh, boleh, boleh. Cukup satu dulu atau ada lagi Coach Indra yang mau sampaikan untuk pelatih favorit atau yang pelatih yang bisa inspirasikan kita? Wenger juga, walaupun filosofi berbeda dengan kita, tapi Wenger saya pikir untuk sekarang, apalagi dia sekarang di Direktur TNP FIFA, saya pikir dia pelatih yang pantas lah, dia dianggap profesornya sepak bola. Kita harus mengakui itu. Saya juga suka, bagus sekali. Dan cara pemain kan juga tidak dari kaki ke kaki, itu cocok untuk pelatih Indonesia juga ya. Oke, yang terakhir Coach Indra mau minta tolong kasih satu pesan untuk pelatih-pelatih muda di Indonesia, satu pesan untuk pelatih untuk inspirasikan atau untuk kasih masukan untuk pelatih-pelatih muda kita? Ya, untuk semua pelatih, termasuk saya. Kita harus menyiapkan generasi baru pesepak bola yang kualitasnya harus lebih baik dari sekarang. Kalau kita ingin berkipra di tingkat dunia. Oleh sebab itu, untuk semua pelatih, ayo kita bekerja karena kita sudah putuskan untuk menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, yaitu pelatih. Kita lakukan pekerjaan kita dengan baik, bismillah yang baik, dan bangun para pemain tidak hanya bicara kalah menang, tetapi dayawat sepak bola, nilai-nilai lain juga harus kita bangun. Kemenangan yang dicapai dengan cara-cara yang tidak baik, itulah awal dari kekalahan. Kekalahan yang sudah diperjuangkan dengan cara-cara yang benar, itulah kemenangan yang hati. Terima kasih, Wal. Terima kasih banyak. Dengan ini, kita di dalam wawancara dan ketemu sama teman ini, kita sudah di waktunya mau selesai. Saya wakili coaches-coaches mau bilang terima kasih banyak sekali untuk Coach Indra, untuk sharing pengalaman sama kita di dalam teknis dengan video ini to the point dari coaches ke coaches. Dengan ini, saya mau bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita mudah-mudahan lain kali bisa ulang lagi, mungkin lebih panjang lagi. Dan terima kasih, Coach Indra. Terima kasih, Wal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.